Halo teman tante semua, pastinya sehat selalu ya. Kali ini tante akan mengisahkan film tentang sebuah desa yang dipenuhi mayat yang tidak bisa dikubur, karena tanah di desa itu membeku. Namun ada entitas lain yang berkeliaran di desa itu dan mengambil jiwa satu persatu warga desa yang masih hidup. Seorang pendatang bernama Thomas dibantu gadis bernama Anna mencoba untuk menyelesaikan masalah di desa itu. Namun sanggupkah mereka? Yuk saksikan bersama alur cerita filmnya. Dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya channel tante dan di like juga videonya. Terima kasih. Berlatar di tahun 1918 pada masa perang dunia ke-1, tampak Thomas yang baru saja terkena ledakan samar-samar melihat seorang anak perempuan memanggil-manggil namanya. Pada saat mayat para tentara yang tewas dikumpulkan dalam lubang, Thomas yang berada di tumpukan mayat ternyata masih hidup. Seorang fotografer bernama Gabor melihat dan membantu mengeluarkan Thomas. Dan setelah perang selesai, Thomas dan Gabor bekerja bersama sebagai fotografer khusus untuk mayat. Suatu hari, saat Thomas sedang membuat foto mayat, anak perempuan bernama Anna masuk ke tendanya dan bilang kalau di desanya juga banyak mayat. Mari pasmi kuclasi ya. Pada saat Anna akan keluar, Thomas sekilas melihat kemiripan Anna dengan bayangan anak gadis yang dilihatnya waktu dia nyaris mati terkena ledakan. Tak lama, Thomas berangkat ke desa Anna karena dia dimintai tolong oleh kepala desa untuk membuat foto mayat-mayat yang berserakan di desa itu karena tanah di desa itu membeku akibat musim dingin sehingga mayat-mayat tidak bisa dikubur. Begitu sampai, kepala desa membawa Thomas tinggal sementara di rumah seorang wanita bernama Marsha. Malamnya, Thomas terbangun karena suara berisik dari luar jendela dan memeriksanya. Namun, pintu kamar tiba-tiba membuka sendiri. Thomas pun mengintip keluar tapi tak melihat siapapun. Saat akan kembali tidur, terdengar suara lagi dari luar kamar. Thomas segera memeriksa keluar. Ketika sampai di ruang tamu, terdengar suara teriakan wanita dari pintu di belakangnya. Thomas membuka pintu dan perlahan menyusuri koridor. Tiba-tiba... Ternyata, koridor itu buntu. Namun, terdapat tangga kayu dengan pintu di atasnya. Thomas pun naik dan membuka pintu itu. Tiba-tiba, lampu teflonnya padam. Thomas yang kaget bergegas turun. Dan setelah menyalakan lampu teflonnya lagi, dia pun naik lagi. Namun ternyata, ruangan di atas itu kosong. Sehingga Thomas turun lagi. Dan dikagetkan lagi dengan pintu yang menutup tiba-tiba. Naik turun, naik turun. Capek ya, teman tante. Dan ketika dia kembali ke kamar, dia segera mengunci pintu dan mengganjal pintunya dengan bangku. Thomas pun tertidur. Tiba-tiba... Esok paginya, Thomas diantar ke sebuah rumah yang bisa dipakai untuk tempat kerjanya di desa itu. Dan pada saat Thomas sedang menyiapkan peralatannya, tiba-tiba pintu lemari terbuka. Belum sempat Thomas memeriksa, dua penduduk datang membawa seorang mayat. Mereka bilang kalau mayat itu adalah saudara dari mayat yang mereka bawa ke tempat itu semalam. Thomas pun baru sadar kalau ada mayat di ruangan belakang. Thomas segera memulai pekerjaannya. Dia memperhatikan wajah mayat itu, namun tidak sadar kalau jari mayat itu bergerak. Setelah selesai dengan mayat pertama, Thomas pun lanjut dengan mayat kedua dan mayat-mayat berikutnya. Tak lama, Ana datang dan mengobrol dengan Thomas. Tiba-tiba... Thomas lanjut mencetak foto-foto yang dibuatnya. dan menemukan bayangan gelap pada semua foto yang dia buat hari itu. Pendadak terdengar suara teriakan dari luar. Rupanya ada asap tebal keluar dari rumah warga bernama Kelari. Beberapa warga termasuk Thomas mendobrak pintu dan menemukan Kelari terjepit di dalam perapian. Pada saat mereka berusaha mengevakuasi tubuh Kelari, Thomas diam-diam memotretnya. Namun, karena tubuh Kelari tersambut, nyamuk atas perapian di jebol. Dan ternyata Kelari sudah tewas. Thomas pulang dan langsung mencetak foto tadi yang ternyata ada penampakan bayangan hitam juga. Ana yang melihat foto itu bilang kalau ada mereka di foto itu. Tiba-tiba... Karena takut, Ana langsung keluar disusul oleh Thomas yang mencoba menenangkan. Ana bilang kalau mereka ada di mana-mana, tapi tidak pernah menyakiti siapapun sebelum Thomas datang ke desa itu. Dia pun menyuruh Thomas untuk pergi. Malamnya, Thomas menemui Marcia dan bertanya apakah dia tahu tentang bayangan-bayangan hitam yang ada di foto-foto itu. Marcia hanya mengatakan bahwa perang dan wabah flu Spanyol telah membuat banyak nyawa melayang, apalagi mayat-mayat di desa itu tidak bisa dikubur karena tanah membeku. Thomas pun memutuskan untuk pergi dari desa itu besok pagi. Saat Thomas mencoba tidur, tiba-tiba... Karena pakut, dia segera membereskan barang dan bersiap pergi. Sementara Ana mengintip dari jendela dan mengejarnya. Thomas akhirnya menepi di pinggir jalan sambil menunggu pagi. Tiba-tiba terdengar suara Ana memanggilnya. Dan seketika melihat... Seperti biasa, ternyata itu hanya mimpi. Esok paginya, Thomas kembali ke desa menemui Ana dan Marcia yang tentu saja sangat senang melihat Thomas kembali. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hantu-hantu yang ada di desa itu. Sebagai permulaan, mereka memeriksa rumah kelari. Dan saat sedang memperhatikan beton dengan bercak darah yang dijebol itu, tiba-tiba... Mereka segera bergegas pergi dari tempat itu. Dan setelahnya, mereka pergi ke rumah salah satu wanita yang pernah bekerja sebagai pelayan di rumah seorang hakim yang istrinya percaya pada hantu. Wanita itu menceritakan, saat si hakim sakit, istrinya berdoa pada hantu agar tidak mengambil suaminya. Suaminya pun hidup, dan hantu tersebut tinggal di rumah mereka. Namun, sejak saat itu, keramik-keramik sering pecah dengan sendirinya, dan para pelayan sering terjatuh seperti ada yang mendorong. Akhirnya, seorang pendeta dipanggil untuk mengusir hantu itu, namun tidak berhasil. Thomas dan Anna lanjut menemui Marcia. Marcia cerita bahwa dia juga pernah melihat hantu di ruang bawah tanah rumahnya. Hantu di ruang bawah tanah itu meniupkan peluin, lalu kepala suaminya pun meleleh dan meninggal. Namun, saat itu tak ada yang percaya pada ceritanya. Thomas dan Anna segera memeriksa ruang bawah tanah Marcia. Thomas mencoba memanggil hantu itu, namun tak ada jawaban. Tidak ada yang terjadi, menjawab itu. Tidak ada yang terjadi, menjawab itu. Pada saat Thomas akan kembali ke atas, tampak sebuah bayangan bergerak di belakangnya. Dan tepat ketika Thomas keluar pintu, pintu itu langsung menutup dengan Anna yang masih di bawah. Thomas mencoba membuka pintu, namun, tiba-tiba Thomas dan Anna mengalami flashback kejadian yang dialami Marcia waktu suaminya meninggal. Thomas lalu memeriksa mayat suami Marcia yang ditaruh di lumbung. Ternyata yang ada di lumbung bukan cuma mayat suami Marcia, namun banyak lagi mayat para warga desa. Thomas pun mengambil beberapa foto mayat yang ada di situ dan juga foto Anna. Ketika memeriksa tubuh mayat, Thomas menemukan Memar bekas ledakan dan menyimpulkan itu kemungkinan karena pergerakan hantu di udara menimbulkan semacam gesekan yang membuat ledakan. Dan pada saat foto-foto itu dicetak, tampak bayangan hantu juga, apalagi di belakang Anna tampak banyak sekali hantu. Tiba-tiba, setelahnya mereka dengan dibantu warga lain memasang perangkap di lumbung. Mereka memasang rantai bel di sekeliling mayat yang dihubungkan dengan pemanti kamera. Juga menambur abu di lantai untuk menangkap jejak kaki. Dan terakhir, menyiapkan alat fonograf untuk merekam suara. Malamnya, Thomas dan Anna berjaga di lumbung itu. Tiba-tiba, Sementara itu, di luar tampak seorang anak bernama Lasika mematung di depan rumah dan diseret pergi. Si ibu berusaha mengejar, namun tak bisa. Di lumbung, Anna terlempar jatuh ketumpukan mayat dan Thomas terseret-seret di lantai. Tiba-tiba, obor jalanan menyalak kembali dan serangan hantu di lumbung berhenti. Mereka segera keluar, namun Thomas masuk kembali karena kameranya tertinggal dan melihat mayat-mayat sudah dalam posisi yang aneh. Tiba-tiba, dia melihat Anna. Padahal Anna saat itu baru saja masuk dan para mayat pun roboh kembali. Anna yang melihat itu, sontak berteriak, apa mau para hantu itu? Dia dan Thomas ingin menolong mereka, namun tak ada jawaban. Para hantu itu sudah pergi. Esoknya, mereka memeriksa rekaman suara di fonograf dan mendengar suara yang meminta Thomas membawanya ke kuburan. Anna pun memberitahu warga bahwa Thomas berhasil memotret dan merekam suara para hantu di desa itu dan hantu-hantu itu bukan hantu keluarga mereka yang sudah meninggal. Tak selang lama, warga menemukan satu keluarga tewas mendadak di rumahnya. Mereka pun menyalahkan Thomas sebagai biang kerok sehingga membuat para hantu marah. Tiba-tiba, salah satu warga yang berkumpul di depan rumah diseret pergi. Yang lain mencoba menolong, namun dia terseret memasuki rumah bibi Anna dan terhisap ke atas plafon. Mendadak suasana desa menjadi kacau. Kaca-kaca jendela menjadi dilapisi es. Pintu jendela terhempas sendiri dan gerobak kereta juga bergerak sendiri. Para warga pun berkumpul di depan gereja berdoa dan menyerukan agar para hantu pergi dari desa mereka. Tiba-tiba... Beberapa warga lain juga ikut melayang dan terhempas di udara. Bibi Anna juga ikut kesurupan meminta Thomas membawanya ke kuburan. Setelahnya, Bibi Anna pun pingsan. Thomas menyerukan agar mereka semua masuk ke dalam gereja dan langit pun menjadi gelap. Sebelum pintu gereja ditutup, seorang mayat anak laki-laki menunjuk Thomas dan berkata bahwa Thomas akan kehilangan jiwa. Thomas mencari keberadaan Anna namun tak melihatnya. Dia pun ingin keluar lagi namun dihalangi oleh yang lain. Mendadak, pintu terbuka dan terlihat Anna berdiri di luar. Lalu, pintu menutup lagi. Buka tutup, buka tutup, capek deh. Akhirnya, Thomas keluar namun Anna sudah tidak ada. Dia pun mencari ke rumah bibi Anna namun Anna tak ada di sana. Thomas pun menuju lumbung dan melihat Anna melayang di atas tumpukan mayat. Marsha datang dan dalam sekejap Anna terseret ke luar lumbung. Mereka berusaha menahan Anna, namun Anna terus terseret. Thomas pun tersadar bahwa mayat yang tidak dikubur menarik para hantu dan segera menyuruh Marsha dan dua orang lainnya untuk membawa semua mayat ke situ karena dia ingin memancing para hantu. Ternyata, Anna terseret ke rumah bibinya sedangkan si bibi dalam kondisi sekarang. Thomas segera meletakkan mayat-mayat itu mengelilingi bibi Anna. Mendadak terjadi gemparingan. Thomas segera menyuruh yang lainnya keluar. Dan perlahan rumah itu tenggelam ke dalam tanah. Marsha dan para warga hanya bisa memandang dari luar dengan ketakutan. Thomas segera menggendong Anna dan menyerahkannya pada Marsha lewat lubang jendela yang sedikit lagi akan tertutup. Perlahan, rumah itu masuk ke tanah seluruhnya dengan Thomas di dalamnya. Salah satu warga melempar obor ke atap jerami rumah yang tersisa. Thomas melihat sekeliling rumah yang mulai retak dan dirembesi air tanah. Sementara itu, di luar api berkobar membakar sisa rumah itu. Seiring dengan terbakarnya rumah, mayat-mayat yang tertinggal di depan rumah pun mendadak terbakar sehingga bangun dan berlarian kesana-kesini dan membuat beberapa rumah lain ikut terbakar. Sementara, kondisi Thomas di dalam rumah tidak lebih baik. Dia sudah hampir tenggelam. Thomas mencoba menyelam mencari jalan keluar. Namun, mendadak satu mayat bangun dan mengagetkannya. Mayat itu menarik kaki Thomas dan berkata kalau Thomas akan menunjukkan mereka jalan menuju dunia lain. Thomas pun tenggelam dan tiba-tiba roh Thomas berada di suatu tempat. Dia berjalan dan melihat banyak mayat sepanjang jalannya. Sementara itu, Marsha mengikat tubuhnya dengan tali dan masuk ke dalam rumah lewat cerobong asap. kembali ke Thomas yang terus menelusuri tempat itu dan tiba-tiba melihat sosok wanita tua lari menghampirinya seketika kilat menyambar dan mayat-mayat yang ada di situ bangkit. Para warga di luar juga diserang oleh bayangan-bayangan hitam. Marsha akhirnya menemukan tubuh Thomas dan mengikatkan tali yang dibawanya ke kaki Thomas untuk menariknya. Sementara itu, roh Thomas terus berjalan diikuti oleh para mayat di belakangnya. Tubuh Thomas pun berhasil ditarik keluar. Marsha dan Anna berusaha menyadarkan Thomas. Roh Thomas bertemu dengan sosok gadis mirip Anna. Thomas mendekatinya dan tiba-tiba awan gelap menyelubungi dan membawa mereka melayang. Sementara, bayangan-bayangan hitam berputar-putar di bawah mereka. Akhirnya, Thomas sadar kembali. Esok paginya, Thomas berpamitan pada Marsha dan meninggalkan desa itu dan dia membawa Anna bersamanya. Di perjalanan, mereka melewati sebuah desa yang kelihatannya mengalami hal yang sama dengan desa Anna dan mereka pun menuju ke situ. Kelihatannya, mereka akan membantu desa itu. Jadi ghostbuster kali ya, teman tante. Demikianlah akhir film post-mortem ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like channel tante. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.